Pemeriksa upaya memurangi peredaran narkoba terus dilakukan kepolisian. Di Agam, Sumatera Barat, seorang pengedar ganja diamatkan petugas saat hendak bertransaksi dengan pelangganja. Asi pelaku tetap tercium meski sempat mengelami petugas dengan membuang barang bukti di sawah dan mencoba kabur. Petugas kepolisian membekuk seorang pria saat hendak bertransaksi narkoba di depan warung. Menariknya, pelaku mengaku barang bukti ganja disimpan di area sawah tak jauh dari lokasi penangkapan. Namun saat diminta menunjukkan barang bukti tersebut, pelaku langsung berusaha kabur. Polisi pun tak kalah sigap dan berhasil menggagalkan upaya pelaku melarikan diri. Empat paket ganja pun akhirnya dikeluarkan pelaku dari dalam kantong di jaket dan celananya. Berdasarkan pengembangan, polisi pun langsung melakukan perburuan ke lokasi pengedar narkoba lainnya. Dari kediaman pelaku lain, polisi pun mendapati sejumlah paket ganja siap edar. Tersangka sedang tidur dan mendapatkan sebuah satu paket ganja. Itu tuh ganja untuk dijual atau dipakai sendiri? Ada yang untuk dijual dan ada yang untuk dipakai sendiri. Kedua pelaku diketahui telah cukup lama menjadi incaran polisi. Atas perbuatannya, kini mereka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Tim Liputan Ayus, Moporkan. Terima kasih telah menonton!